Terlalu kuat, aku masih memiliki setidaknya 50% dari kekuatan bintangku yang tersisa. Meninggalkan medan perang, Long Chen menemukan tempat tersembunyi, dengan hati-hati merasakan kekuatan bintang-bintang di tubuhnya, dan tidak bisa menahan teriakan kegirangan. Kekuatan yang terkandung dalam nadi naga bintang yang lengkap terlalu menakutkan. Hingga saat ini, Long Chen masih memiliki perasaan bermimpi. Satu urat naga bintang lebih kuat dari delapan setengah energi naga urat langit dari Satiantong. Dari segi kualitas, gapnya terlalu besar. Tianmai Dragon Ki dari Satiantong seperti delapan tali rumput, sedangkan Star Dragon Vein dari Long Chen seperti batang baja. Yang terpenting, batang baja ini lebih tebal dari gabungan delapan tali rumput, Long Chen melawannya, seperti menindas seorang anak. Namun, kuat itu kuat, tapi tidak bisa bertahan lama. Jika Anda membakar kekuatan bintang-bintang dan memadatkan tubuh pertempuran bintang delapan, itu hanya bisa bertahan paling banyak untuk satu nafas. Long Chen tidak silau, dan segera menemukan kelemahan nadi bintang naga. Di satu sisi, alasan mengapa itu tidak bisa bertahan adalah karena dia baru saja memiliki urat naga bintang, dan kurangnya kontrol akan menyebabkan kebocoran daya dan menyebabkan area pemborosan yang luas. Di sisi lain, itu karena urat naga bintang terlalu sedikit. Jika dia bisa memadatkan urat naga bintang lainnya, daya tahannya pasti akan meningkat pesat. Senior, bukankah kamu mengatakan bahwa Tian Xing Narsisus dapat membantuku mengumpulkan kekuatan bintang? Sekarang saatnya, kata Long Chen. Sekarang buah bakung bintang hari ini sudah matang, sekaranglah saatnya dibutuhkan. Dia perlu mengumpulkan lebih banyak energi naga Tian Mai. Kekuatan akan tampak tidak cukup. Tidak, jika kamu ingin menggunakan kekuatan Tian Xing Narsisus, setidaknya kamu harus memadatkan sembilan energi naga di langit. Kata Qian Kunding. Mengapa? Long Chen tertegun. Jika saya dapat memadatkan energi sembilan naga, mengapa saya harus menggunakannya? Jika itu adalah keturunan bintang sembilan biasa, energi naga Tian Mai pertama dapat menggunakan kekuatannya. Tapi kamu berbeda. Vena naga bintang Anda terlalu kuat, dan Anda membutuhkan terlalu banyak kekuatan dari langit dan bumi. Jika Anda menggunakan Tian Xing Narsisus terlalu dini, Anda akan dengan mudah ditolak oleh Dao of Heaven. Pada tahap selanjutnya, kekuatan tambahan dari Tian Xing Narsisus akan sangat berkurang, atau bahkan hilang. Jadi, jika Anda punya uang, Anda harus membelanjakannya dengan bijak. Saya menyarankan agar Anda memadatkan sembilan urat naga bintang, atau dengan kata lain, setelah memadatkan sepuluh energi naga urat langit, Anda dapat menggunakan bakung bintang. Yang terbaik adalah dapat menembus 13 kaisar manusia tingkat lanjut sekaligus, karena Anda tidak dapat menyelesaikannya sekaligus. Setelah penghalang langit terbentuk, itu akan merepotkan. Sangat sulit untuk menerobos. Bahkan jika Anda menerobos, itu akan menghabiskan banyak waktu. Anda saya juga tahu bahwa yang paling Anda butuhkan saat ini adalah waktu. Tripot langit dan bumi. Setelah apa yang dikatakan Qian Kun Ding, Long Chen segera mengerti bahwa jika dia menggunakan Narsisus Tian Xing secara emosional, dia akan dengan mudah ditangkap oleh Dao Surgawi. Dia harus menerobos ke alam penguasa manusia dalam satu gerakan tanpa Tian Dao menyadarinya, jika tidak, akan sangat merepotkan jika dia menjadi sasaran Tian Dao. Menurut arti Qian Kun Ding, Tian Xing Narsisus dapat mempercepat kondensasi bintang dan pembuluh darah naga, tetapi sekali digunakan akan menimbulkan reaksi dari langit, sehingga harus digunakan pada saat yang paling kritis. Nah, Tian Xing Narsisus tidak dapat mengandalkannya untuk saat ini, dan saya hanya dapat mengandalkan diri saya sendiri. Namun, Tian Mai Dragon Ki pertama membutuhkan energi yang mengerikan. Menurut hukum dunia latihan, Ki Naga Tian Mai kedua energi yang dibutuhkan setidaknya dua kali lipat dari yang pertama. Tapi kamu tidak perlu khawatir, meskipun kamu menghonsumsi banyak, tetapi dengan restu dari energi Naga Tian Mai, kecepatan melahapmu sangat luar biasa. Selama Anda memiliki energi yang cukup, kecepatan peningkatan Anda pasti akan lebih cepat dari 99 persen orang. Qian Kun Ding terhibur. Long Chen berkata dengan wajah pahit, kamu juga mengatakan bahwa untuk memiliki energi yang cukup, hanya kata, cukup, saja sangat sulit. Qian Kun Ding berkata sambil tersenyum, apa yang kamu takutkan? Carilah jika Anda dapat menemukannya, dan ambillah jika Anda tidak dapat menemukannya. Di alam mendalam Tian Mai ini, ada banyak peluang dan harta yang tak ada habisnya. Selama Anda memiliki kemampuan, ini bukan masalah. Setelah pengingat Tian Kun Ding, Long Chen tiba-tiba mendapatkan kembali energinya. Iya, ada harta yang tak terhitung jumlahnya di alam mendalam Tian Mai, dan peluang ada di mana-mana. Saat Tian Tong dapat menemukan harta karun seperti itu, jadi mengapa dia tidak dapat menemukannya? Dia sudah memiliki energi naga di langit. Kuali Qian Kun, kuali Yao Yue, tulang naga Si Yue dan segel Fan Tian semuanya terbangun, jadi dia masih takut padanya. Pergi. Long Chen bahkan tidak repot-repot untuk pulih, dia hanya menepuk pantatnya, dan terbang langsung ke kedalaman alam mendalam Tian Mai. Ledakan. Saat terbang, tiba-tiba tanah meledak, sebuah kepala besar keluar dari tanah, membuka mulut berdarahnya, dan menggigit Long Chen. Itu adalah serangga aneh seperti kelabang. Kepalanya sebesar seribu mil, seperti gunung, dengan mulut bundar dan duri yang tak terhitung jumlahnya. Jika menelannya, itu tidak akan pernah keluar lagi. Aura serangga aneh itu mencengangkan, dan itu adalah keberadaan tingkat kaisar dewa peringkat kelima. Itu keluar dari tanah, dan tekanannya yang keras membuat dunia bergetar, dan ruang angkasa akan membeku. Kamu idiot sebenarnya ingin memakanku, apa yang kamu pikirkan? Melihat serangga aneh itu datang, Long Chen sangat marah dan mengutuk. Bak aneh ini berada di level kaisar dewa peringkat kelima. Daging Long Chen tidak cukup untuk menjejalkan giginya. Jika Long Chen memasuki wilayahnya, ia harus melakukan beberapa gerakan atau melepaskan napas untuk menakut-nakuti Long Chen. Orang ini sedang menyergap di sini dan ingin memakannya. Bulan jahat mengguncang langit. Long Chen mendengus dingin, dan Siwe menebas tulang lunasnya, bintang-bintang bersinar terang, dan kekuatan bintang hari ini dapat dilahirkan dengan pikiran dan melakukan apapun yang diinginkan. Uff! Darah hitam berceceran, dan kepala besar itu dipotong menjadi dua bagian oleh Dragon Bone Siwe. Monster tingkat lima kaisar dewa tingkat lima yang menakutkan tidak bisa menghentikan bulan jahat lunas dipotong, dan Long Chen sendiri terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa bulan jahat lunas menjadi lebih menakutkan setelah bangun. Panggilan! Dengan gerakan besar, Long Chen menarik mayat besar itu keluar dari lubang dan melemparkannya ke ruang yang kacau. Apakah ada sesuatu di bawah sana? Long Chen melihat ke gua, dan ada cahaya merah gelap bersinar, dan sosoknya berkedip, dan dia langsung bergegas ke dalam gua. Wow, serangga bodoh ini benar-benar menemukan harta karun seperti itu. Memasuki gua, Long Chen menemukan ada danau magma di dalam tanah. Cairan merah di kolam magma berjatuhan, dan ada fluktuasi takdir yang kuat. Apa yang sedang kamu lakukan? Langit dan bumi sedang dalam perjalanan. Long Chen tertegun, saya ingin menyerap kekuatan takdirnya. Bodoh, ini adalah inti dari takdir. Meski memiliki kekuatan destini, ia bisa menyerapnya secara langsung, dan tidak bisa menyerap banyak sama sekali. Tapi Anda bisa menggunakannya untuk menginduksi kekuatan takdir ribuan kali lebih banyak dari dirinya sendiri. Kuali Qian Kun dimarahi. Maksudmu Satian Tong. Long Chen tiba-tiba memanggil. Benar, di bawah altar yang diatur oleh Satian Tong, ada semacam takdir roh. Dia menggunakan kekuatan ratusan juta setan untuk mengatur altar, menarik kekuatan takdir yang akan datang, membantunya memadatkan energi naga fena langit ke-9. Kata Qian Kun ding. Tapi saya tidak tahu bagaimana mengatur altar. Kata Long Chen, dia tidak memiliki koneksi seperti Satian Tong. Dengan saya di sini, siapkan altar mau. Saya akan mengajari Anda untuk memadatkan empat rune dan membentuk formasi empat elemen, yang dapat dilakukan dengan sebatang dupa. Kata Qian Kun ding. Saat dia berbicara, rune di sekitar Qian Kun kaldron bergetar, dan pesan secara bertahap muncul di benak Long Chen. Berdengung. Long Chen dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangan, membentuk ratusan segel dalam satu nafas, empat rune beredar di seluruh tubuh Long Chen. Ledakan. Empat rune yang berputar dengan cepat berhenti tiba-tiba, menyebar dengan cepat, dan berdiri di empat sudut senci. Bang 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 bang. Empat rune meledak gelombang dan berubah menjadi empat pilar yang mencapai langit, menembus bumi, dan kemudian kolam dewa mendidih, dan sum-sum mulai terbakar. Saat esensi terbakar, langit dan bumi bergetar, dan kekuatan takdir dari segala arah mengalir ke sini seperti air pasang. Panggilan. Pada saat ini, Long Chen tidak membutuhkan kuali Qian Kun untuk memerintahkannya, dia duduk bersilah di kehampaan, cincin dewa di belakang punggungnya membuka dunia, membentuk pusaran besar, dengan gila-gilaan melahap energi antara langit dan bumi. Berdengung. Bintang-bintang mengalir di belakang Long Chen, setiap bintang terbakar, dan nyala api terpisah dari bintang-bintang dan perlahan-lahan menyatu ke satu arah. Ketika dia melihat adegan ini, Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan. Tianmai Dragon Ki kedua akan segera lahir. Ledakan. Tiba-tiba langit dan bumi bergetar, dan meteor berdarah melesat ke arah Long Chen. Pemaksaan yang mengerikan membuat Long Chen kesulitan bernapas. 5602. Palu emas langsung dipotong oleh Long Chen, dan bersamaan dengan itu, lengan pemimpin klan kadal monster kristal darah juga hancur. Ketika Long Chen memanggil tubuh pertempuran bintang-8, meskipun Long Chen tahu bahwa dengan restu dari Tianmai Dragon Ki, kekuatan tubuh pertempuran bintang-8 akan meroket ke titik yang bahkan dia takuti. Namun, dia tidak menyangka bahwa hanya dengan pukulan biasa, dia akan langsung meledakan palu emas yang menakutkan milik lawan. Pemimpin klan kadal monster kristal darah ketakutan dan buru-buru mundur, tetapi Long Chen tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan bulan jahat lunas jatuh secara langsung. Ledakan. Dengan ledakan keras, pemimpin klan kadal monster kristal darah dipotong menjadi abu terbang dengan satu pisau, dan tubuh serta jiwanya hancur total. Bulan jahat mengguncang langit. Long Chen berhenti minum, dan ke LCIW berbalik ke dalam kehampaan, dan dengan pinggang sebagai porosnya, dia menebas. Puff Puff Bayangan pedang hitam memotong langit, menutupi semua anggota kuat dari klan kadal monster kristal darah. Sebanyak tiga pedang, satu pedang menghancurkan palu, dua pedang membunuh pemimpin, dan tiga pedang membersihkan ikan lain-lain. Setelah tiga pedang ini, tanah tempat semula tenggelam dengan cepat, dan kehampaan juga tertutup retakan, dan akan runtuh kapan saja. Om Setelah tiga serangan, lautan bintang di belakang Long Chen terus bergetar, tiba-tiba meredup dengan cepat, dan akhirnya menghilang. Benar saja, seperti yang kuduga, kekuatannya sangat kuat sehingga tidak bisa bertahan lama. Long Chen tidak bisa menahan nafas. Tubuh pertempuran bintang delapan di bawah restu Tian My Dragon Qi begitu kuat sehingga merongrong kognisi Long Chen, tetapi konsumsinya terlalu cepat, dan kekuatan bintang-bintang habis hanya dalam satu tarikan nafas. Berdengung Pada saat ini, pemilik pot sudah mati, tetapi masih dengan hati-hati melahap sisa kekuatan takdir di dunia. Ketika kekuatan takdir menghilang, mulutnya secara otomatis tersegel. Hah! Long Chen tercengang, dan segera datang ke panci dan mengambilnya. Pot tanah liat tidak meronta, apalagi melawan, membiarkan Long Chen memegangnya di tangannya seperti benda yang tidak dimiliki. Melihat itu tidak melawan, Long Chen menembus ke dalamnya dengan kekuatan kesadarannya. Ketika dia merasakan kekuatan takdir yang luas dan tak berujung, Long Chen berteriak dengan penuh semangat. Pegang rumput dan jadilah kaya. Long Chen tidak menyangka pot itu memiliki ruangnya sendiri, dan kekuatan murni takdir terakumulasi di dalamnya. Ini benar-benar kaya, bahkan Qian Kun Ding tidak bisa tidak mengatakannya. Long Chen sangat bersemangat, tetapi segera dia menjadi tenang, tidak, dia telah melangkah ke ranah sembilan meridian dengan setengah kakinya. Masuk akal bahwa dia paling membutuhkan kekuatan takdir saat ini. Dia sendiri tidak membutuhkannya, tapi menyelamatkannya, mungkinkah? Kekuatan takdir ini dikumpulkan untuk orang lain. Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Jika tebakannya benar, seberapa kuat orang yang bisa membantunya mengumpulkan kekuatan takdir tanpa berani terlibat. Itu benar. Long Chen tiba-tiba menenggelamkan pikirannya ke dalam ruang yang kacau. Benar saja, ada ratusan buah dao surgawi di pohon dao surgawi. Setiap buah ditutupi dengan riak ungu, seperti sisik, dengan tanah yang kuat di dalam kekuatan. Long Chen memetik buah yang paling kuat di antara mereka, dengan hati-hati merasakannya dan menggelengkan kepalanya. Bukan dia. Hati Long Chen tiba-tiba bergetar. Dalam perjalanan ke sini, Long Chen merasakan aura menakutkan, yang ditinggalkan oleh keluarga kadal monster kristal darah yang kuat. Pada saat dia sedang mengamati medan perang, Long Chen sangat terkejut. Dia belum pernah merasakan kekuatan bumi yang begitu aneh. Belakangan, dia menyadari bahwa itu adalah benih mutasi dari kekuatan bumi, yang disebut kekuatan batu, juga dikenal sebagai kekuatan kristal. Memaksa. Pada saat itu, Long Chen memiliki firasat bahwa orang yang menembak pastilah pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan. Namun, buah dao surgawi ini tidak sama dengan fluktuasi orang itu. Artinya, orang ini bukanlah orang itu sama sekali. Dikumpulkan oleh orang. Orang yang begitu kuat bersedia bekerja untuknya. Saya khawatir kekuatan orang ini tidak kalah dengan Brahma dan Li Changgeng. Senyum berangsur-angsur muncul di wajah Long Chen. Semakin kuat lawannya, Long Chen semakin bersemangat. Melihat buah surgawi dao di tangannya, senyum muncul di sudut mulut Long Chen. Liki, Mingyuan, aku tidak akan memberimu buah ini. Aku akan memberimu yang terkuat. Kekuatan tanah tebal Liki dan Song Mingyuan sangat kuat, tetapi kekuatan tanah tebal mereka sebenarnya adalah kekuatan bumi yang mencakup segalanya. Bumi, membawa semua hal tanpa mengambil pujian, melekat, medannya kun, dan seorang pria dikenal karena kebajikannya. Karena bertarung dengan kekuatan tanah yang tebal akan melanggar sifatnya, jadi Liki dan Song Mingyuan kuat, tetapi mereka bertahan tetapi tidak menyerang, dan legiun darah naga selalu dikenal menyerang hal-hal yang sulit. Akibatnya, keduanya sangat tertekan. Tetapi jika Anda mendapatkan sistem kristal buah dao surgawi, itu akan berbeda. Jika salah satu dari dua orang itu adalah sistem kristal, mereka akan pandai menyerang benteng dan memiliki tingkat kematian yang luar biasa. Keduanya bekerja sama, satu menyerang dan satu bertahan, satu kuat dan satu lunak, menyerang dan bertahan pada saat yang sama, keras dan lunak, ketika keduanya bekerja sama, ledakan kekuatan di luar prediksi Long Chen. Memikirkan kekuatan yang begitu menakutkan, hati Long Chen menjadi panas. Dia mengambil toples, berlari mencari sebatang dupa, dan menemukan tempat yang sunyi. Panggilan Long Chen langsung membuka segel pot, dan kekuatan tak berujung menyembur keluar. Cincin ilahi di belakang Long Chen menyala, dan dua energi naga mengalir dengan cepat, dengan panik melahap kekuatan takdir di dalam pot. Tian Mai Dragon Ki pertama telah tumbuh hingga batasnya, dan kekuatan takdir yang dilahapnya pada akhirnya akan dipindahkan ke Laut Bintang, meletakkan dasar bagi Tian Mai Dragon Ki ketiga untuk mengembun. Dan nadi naga kecil itu tumbuh dengan cepat di bawah makanan Tian Mai Dragon Ki. Dalam sekejap mata, itu tumbuh dari beberapa kaki menjadi sepuluh kaki. Seratus kaki, seribu kaki. Seperti yang dikatakan Kian Kun Ding, selama ada kekuatan takdir yang cukup, tingkat pertumbuhan Long Chen sangat luar biasa. Hanya butuh satu jam, dan energi naga kedua di langit telah berkembang hingga batasnya. Saat ini, Dragon Dash sudah memiliki dua sepuluh ribu li pembuluh darah naga. Berdengung. Namun, di dalam pot tanah liat gelombang masih ada kekuatan takdir yang terus-menerus keluar, dan ada dua urat naga bintang yang melahap habis-habisan, tanpa limbah sama sekali. Segera energi naga Tian Mai ketiga juga terkondensasi. Kali ini, tidak ada yang mengganggu Long Chen, dan semuanya berjalan lancar. Tingkat pertumbuhan Tian Mai Dragon Ki ketiga telah melambat secara signifikan. Bukan karena kecepatan Long Chen melambat, tetapi kekuatan takdir di pot tanah liat hampir habis. Pada akhirnya, naga Tian Mai ketiga ketika Ki tumbuh sekitar 5.000 mil, kekuatan takdir dalam pot tanah liat habis. Long Chen tidak berdamai, dan membuka penglihatannya, melahap energi antara langit dan bumi. Namun, energi langit dan bumi di sekitarnya terkuras, dan urat langit ketiga tidak tumbuh sedikitpun, jadi Long Chen harus menyerah. Long Chen tahu bahwa tidak mungkin memadatkan Tian Mai Dragon Ki dengan cara biasa, dan dia harus terus mencari peluang. Pada saat ini, Long Chen memiliki tiga Heavenly Vein Dragon Ki, diisi dengan kekuatan bintang-bintang, dia mendorong lunas kembali ke Si Iwe, dan sayap guntur bergetar di belakangnya, berlari kencang menuju kedalaman alam mendalam Vena Surgawi. 5604. Ledakan. Dengan ledakan, bumi meledak, dan di tengah tarian rune yang tak ada habisnya, sesosok terbang keluar dari bumi. Haha tiga pulsa bagus. Long Chen melihat ke langit dan tertawa keras. Dia menemukan tanah harta karun lain, dan itu masih merupakan tanah yang belum dimiliki. Setelah setengah jam, energi naga ketiga Tian Mai telah memasuki kondisi sangat sempurna. Seperti yang dikatakan Qian Kun Ding, selama ada cukup energi, kecepatan promosi Long Chen luar biasa. Tian Mai Dragon Ki, yang pertama mengkonsumsi paling sedikit, yang kedua menggandakan yang pertama, dan yang ketiga menggandakan yang kedua lagi. Meskipun Tian Mai Dragon Ki mengkonsumsi kekuatan langit dan bumi secara menakjubkan, kekuatan yang dibawanya ke Long Chen juga tidak ambigu, dan juga meningkat secara eksponensial. Perubahan yang dibawa ke Long Chen oleh tiga kinaga Tian Mai sangat mencengangkan. Perubahan ini tidak hanya tercermin dalam peningkatan kualitas dan kuantitas, tetapi peningkatan setiap kinaga Tian Mai membuat Long Chen merasakan kekuatan bintang-bintang. Kontrol telah sangat ditingkatkan. Yang terpenting adalah dengan terbukanya ketiga urat tersebut, kekuatan bintang menjadi lebih kuat. Bahkan jika meledak dengan seluruh kekuatannya, itu bisa bertahan selama setengah batang dupa, yang bisa memberi keamanan besar bagi Long Chen. Tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, setidaknya mereka dapat menyerang saat maju, dan mereka dapat bertahan saat mundur. Namun, yang membuat Long Chen semakin bersemangat adalah Dragon Bone Evil Moon memberinya janji bahwa tidak peduli seberapa mengerikan kekuatan bintang yang dimilikinya, ia dapat mengendalikannya. Janji Dragon Bone Si Wei membuat Long Chen lebih berani. Jika kekuatan ketiga urat itu diintegrasikan menjadi satu pukulan, siapa yang bisa menolak kekuatan yang begitu menakutkan? Ledakan Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di kejauhan, suaranya sangat lembut, tetapi Long Chen, yang memadatkan tiga energi naga dari pembulu darah langit, memiliki persepsi yang luar biasa dan segera menangkap arah. Panggilan Sayap guntur berkibar di belakang Long Chen, dan orang itu berubah menjadi petir berbentuk manusia dan berlari menjauh. Setelah berlari mencari sebatang dupa, terdengar suara gemuruh di depan, dan cahaya ilahi melesat ke langit, menembus kehampaan, dan raungan serta geraman datang dan pergi terus-menerus. Jelas, ada pertempuran sengit di depan. Itu mendekat, dan Long Chen akhirnya melihat pemandangan di depan matanya dengan jelas. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya, dan melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya berkelahi dengan liar. Ras manusia, ras darah, ras iblis, ras monster. Long Chen melirik dengan kasar, dan tiba-tiba menemukan bahwa ada 70 atau 80 ras yang bertarung dengan liar di medan perang, membentuk kekacauan yang kacau balau. Long Chen melihat inti dari medan perang, dan seberkas cahaya melesat ke langit, membentuk pesona. Di dalam pesona, pada sepasang baju besi pertempuran emas, kecemerlangan ilahi melonjak, seolah-olah pulih. Boom-boom-boom. Sebelum seberkas cahaya, semburan emas melonjak bola balik. Semburan emas terdiri dari sekelompok pria kuat yang mengenakan baju besi emas, menunggang kuda emas, dan memegang tombak emas. Apakah itu mereka? Ketika Long Chen melihat sekelompok orang ini, dia langsung mengenali mereka sebagai tetangga, di sebelahnya ketika dia memasuki alam mendalam Tian Mei. Long Chen berkata bahwa mereka sangat tampan, dan salah satu dari mereka, King Suang, bahkan menjawab Long Chen bahwa mereka saling kenal. Tapi yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa saat ini, wanita itu, dengan sembilan urat energi naga melonjak di punggungnya, memegang tombak perang emas, dan bahkan kuda perang di bawah selangkangannya sudah menjadi binatang roh dari delapan tingkat bijak surgawi berurat. Pada saat ini, dia bersatu dengan kuda dan manusia, memimpin ksatria lapis baja emas untuk maju mundur, dan tidak ada yang bisa menghentikannya, tak terkalahkan kemanapun dia lewat. Fluktuasi armor perang emas sangat mirip dengan fluktuasi ki dan darah mereka. Mungkinkah itu sesuatu dari klan mereka? Sekilas Long Chen melihat poin kuncinya. Uff! Long Chen adalah seorang pemberani, jadi dia bergegas langsung ke medan perang dan menembus kepala petapa surgawi berurat enam dari ras iblis dengan satu jari. Kekuatan jiwa meledak, dan jiwa digeledah secara langsung dengan kekerasan. Beberapa gambar membanjiri pikiran Long Chen, dan Long Chen segera mengerti. Sudah beberapa hari sejak harta karun itu muncul di dunia, tetapi ada penghalang yang menakutkan di sekitar harta karun itu, dan tidak ada yang bisa membukanya, jadi mereka hanya bisa menunggu. Tapi hanya satu jam yang lalu, penghalang itu meledak, dan orang-orang kuat yang menjaga di sini semuanya berbalik dengan mata merah, bergegas menuju penghalang satu demi satu, ingin mengambil baju besi emas itu sebagai milik mereka. Namun, pada saat ini, para ksatria emas muncul. Mereka adalah satu dan tak terhentikan. Mereka segera bergegas ke baju perang, tetapi mereka tidak menyangka ada pesona di luar baju perang, yang tidak bisa dibuka oleh siapapun. Tapi dengan pengalaman barusan, pesona itu bisa meledak kapan saja. Setelah pesona meledak, siapapun memiliki kesempatan untuk mengambilnya. Jadi, bahkan di pinggiran, semua orang bergegas maju dengan panik, bahkan melalui penghalang, baju besi perang emas bisa merasakan paksaan yang menyesakkan. Alam mendalam surgawi. Puff puff. Longchen menyerbu ke depan, suara daging dan darah meledak di telinganya. Pembangkit tenaga dari semua ras tampak gila saat ini. Longchen sama sekali tidak peduli dengan mereka. Umumnya, langsung ke tengah medan perang untuk membunuh. Longchen bergerak maju begitu cepat, menghalangi dan membunuh dewa, dan segera menarik perhatian para ahli. Ledakan. Kekosongan meledak, dan satu orang dikelilingi oleh delapan urat energi naga surgawi, dan pedang panjang di tangannya menebas Longchen. Itu adalah santo surgawi delapan urat dari klan darah. Pada saat ini, Longchen hendak bergegas ke tim klan darah. Sebagai pemimpin klan darah, dia awalnya bergegas ke depan. Datang. Ledakan. Menghadapi pedang dari klan darah yang kuat, Longchen mengulurkan tangan besarnya, dan bintang-bintang mengalir di tangan besar itu. Dengan ledakan keras, dia meraih pedang panjang pria itu dengan tangan kosong. Apa? Pembangkit tenaga klan darah berteriak ngeri, pemimpin mereka adalah pembangkit tenaga tingkat seinsurgawi Bamai, dan dengan pukulan penuh, ras manusia ini benar-benar mengambilnya dengan tangan kosong. Klik. Longchen membuat kekuatan tiba-tiba dengan tangannya yang besar, dan dengan keras, pedang panjang itu tiba-tiba dipatahkan oleh Longchen. Lengan pria berdarah kuat itu mati rasa karena shock. Melihat pedang yang patah di tangannya, dia menjadi linglung. Hati-hati. Tiba-tiba orang kuat dari klan darah berseru. Ledakan. Pedang patah di tangan Longchen jatuh seperti galaksi yang mengalir deras. Saat pedang yang patah itu jatuh, pedang itu meledak karena tidak tahan dengan kekuatan bintang Longchen. Pedang yang patah hancur berkeping-keping, dan berubah menjadi cahaya bintang yang ditembakkan dari langit. Dalam garis lurus di depan mata Longchen, semua orang kuat langsung berubah menjadi kehampaan. Terbunuh. Panggilan. Longchen melangkah ke dalam kehampaan, dan orang itu bergegas keluar, dan sosoknya menghilang dari kam darah dalam sekejap. Pedang Longchen bersinar terang, menerangi seluruh medan perang, dan langsung menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka melihat bahwa medan perang dibersihkan dari jalan gelombang sesosok hitam berlari menuju baju besi perang emas, banyak orang kuat terkejut, mereka ditakuti oleh pukulan menakutkan Longchen satu lompatan. Itu dia. Tombak emas yang terbang di inti medan perang, King Suang, yang bertarung dengan sengit, juga melihat Longchen. Ketika dia melihat sosok Longchen, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Itu bocah kecil itu. Seorang prajurit lapis bajak emas di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Berhenti bicara omong kosong. King Suang minum dengan dingin, orang ini tidak ingat apa-apa lagi, tapi dia mengingat nama ini dengan sangat dalam. Tidak peduli siapa dia, baju perang kuning pucat adalah peninggalan nenek moyang kita. Kami bertekad untuk memenangkannya. Siapapun yang merebutnya dari kami adalah musuh kami. Membunuh. King Suang berteriak keras, sikapnya tegas, dan setelah dia selesai berbicara, dia menatap Longchen dengan dingin. 5605 Ledakan Tepat setelah King Suang selesai berbicara, seorang bijak surgawi sembilan urat dari ras iblis melawannya secara langsung, tetapi dia memukul punggungnya dengan satu tembakan. Meskipun dia seorang wanita, dia sama beraninya dengan pria. Saya tidak tahu apakah dia sengaja menunjukkannya kepada Longchen, sehingga dia bisa mundur. Potong, bacakan ini untukku. Suara King Suang sangat keras, bergema di seluruh medan perang, Longchen dapat mendengarnya secara alami, sepertinya itu seperti yang dia harapkan. Gadis kecil, jangan terlalu banyak bicara, aku tidak datang ke sini untuk baju perang itu, tetapi jika kamu mengancamku seperti itu, mungkin aku akan benar-benar mengambilnya. Longchen bergegas maju, berteriak keras. Putar balik. Kuda perang di bawah kursi King Suang mengayunkan ekornya, membawa paksaan untuk menjatuhkan pembangkit tenaga suci surgawi sembilan urat, titik balik yang besar, memimpin paraksatria lapis baja emas untuk membunuh kembali. Apa yang kamu inginkan? King Suang terus menusuk, dan dia masih punya waktu untuk menanggapi Longchen. Kedengarannya bagus, bagaimana kalau aku membantumu mendapatkan armor itu? Longchen berkata sambil tersenyum. Wanita bernama King Suang itu langsung marah. Longchen ini berbicara dengan keterlaluan, dan kata-katanya sembrono, yang sepertinya menggoda. Apa yang kamu, ras manusia bodoh, mati. Namun, sebelum King Suang dapat menanggapi Longchen, sesosok besar muncul di depan Longchen, dan energi iblis yang melonjak menginfeksi langit, dan seluruh dunia menjadi gelap. King Suang dan yang lainnya terkejut. Ternyata sebenarnya ada Sage Surgawi Sembilan Vena yang tersembunyi di dekat baju perang. Sage Surgawi Sembilan Vena dari ras iblis sangat jahat dan terus menyembunyikan auranya sampai Longchen mendekatinya dan terus membantai ras iblis yang kuat sebelum dia bergegas keluar. Hati-hati. Melihat Sage Surga Sembilan Meridian dari ras iblis, meskipun King Suang membenci nada suara Longchen, dia masih dengan baik hati mengingatkannya. Ledakan. Begitu orang kuat iblis itu muncul, dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan Sembilan Energi Naga di belakangnya menghilang dalam sekejap, dan seberkas cahaya melilit Sembilan Naga melesat lurus ke arah Longchen. Harus dikatakan bahwa iblis yang kuat ini tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi juga karakter yang sangat berbahaya. Serangan ini telah disimpan untuk waktu yang lama, dan meledak seketika, tanpa memberi Longchen waktu untuk bereaksi. Patah. Namun, kecepatannya cepat, dan kecepatan Longchen bahkan lebih cepat. Serangkaian hantu muncul di tangan besar Xingchen, dan mereka tergambar di wajahnya saat dia memuntahkan seberkas cahaya. Puff puff. Kepala pembangkit tenaga iblis miring, dan seberkas cahaya ditembakkan, menempel di tubuh Longchen, menyapu seluruh medan perang. Berubah menjadi bubuk. Pukulan ini berisi semua kekuatan dari pembangkit tenaga iblis, tanpa reservasi apapun, bahkan pembangkit tenaga suci surgawi delapan urat pun langsung terbunuh, tidak menyisakan ruang untuk perlawanan. Cahaya ilahi, yang panjangnya puluhan ribu mil, menyapu medan perang, dan akhirnya mengenai penghalang berkas cahaya. Dengan keras, cahaya ilahi meledak. Uff. Sinar cahaya dihancurkan oleh penghalang, dan iblis yang kuat itu memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya membengkak dengan cepat. Ketakutan, dia ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa sama sekali. Ekspresi Longchen berubah, dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Orang ini baru saja maju ke sembilan meridian surga sage, dan dia masih sangat asing dengan kendali kekuatan sembilan meridian. Untuk membunuh Longchen, dia meledak dengan seluruh kekuatannya tanpa meninggalkan ruangan. Tamparan Longchen membuat serangannya mengenai penghalang, dan serangan balik itu menyulut semua kekuatan di tubuhnya. Ledakan. Bahkan tanpa memikirkannya, dia menendang perut pria kuat iblis itu. Terbang keluar. Ledakan. Pembangkit tenaga iblis bertabrakan dengan seberkas cahaya, dan terjadilah ledakan yang mengejutkan. Energi iblis yang ganas menelan langit, dan kekuatan energi dan darah yang sangat besar melonjak. Pembangkit tenaga listrik di sekitar berkas cahaya semuanya dipengaruhi oleh kekuatan yang menakutkan. Didorong jauh oleh ledakan itu. Semua orang terkejut. Ketidakseimbangan kekuatan dari pembangkit tenaga listrik iblis menyebabkan ledakan diri, tetapi kekuatan yang menakutkan itu masih tidak merusak penghalang sinar. Dapat dilihat bahwa waktu untuk penghalang cahaya ini belum tiba, dan dengan kekuatan mereka saat ini, mereka belum dapat menghancurkan penghalang tersebut. Melihat pemandangan ini, serangan semua orang sedikit meredah, dan mereka tidak lagi putus asa seperti sebelumnya. Iblis kecil, berani sombong di depan tuan ketiga mulong. Mantis itu seperti mobil, dan kamu tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri. Long Chen berkata dengan jijik. Long Chen baru saja menamparkan dan menendang sage surgawi sembilan vena yang menakutkan. Saat ini, jika dia tidak mengatakan kata-kata sok, bukankah itu sama dengan Jin Yi Yexing? Long Chen membunuh seorang Ji Umei Tian Sheng dengan satu telapak tangan dan satu tendangan. Meski ada beberapa trik dan keberuntungan, semua orang masih ketakutan. Pria ras manusia, siapa yang begitu suci? Jika Anda dapat membantu kami mendapatkan baju besi kuning pucat, ksatria lapis baja emas kami dari Sheng Ming Sen Zhong akan selalu mengingat bantuan Anda. Selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya, Lu Qing Suang, akan melewati api dan air, dan saya tidak akan ragu. Wanita Suang berteriak keras. Yang disebut ahli akan tahu jika ada satu segera setelah dia bergerak. Meskipun Long Chen hanyalah pukulan biasa, penampilannya yang tenang dan santai semuanya menunjukkan ketenangan dan kemudahan Long Chen. Ini sama sekali bukan kebetulan, tetapi kekuatan nyata, jika tidak Long Chen tidak akan begitu tenang setelah pukulan, seolah-olah semuanya diharapkan. Lu Qing Suang segera mendengar kata-kata Long Chen sebelumnya, dan dia sedikit marah karena ini, berpikir bahwa dia tersinggung, tetapi pada saat ini, dia harus mempertimbangkan kata-kata Long Chen dengan serius. Siapa yang menginginkan bantuan darimu? Selama kamu adalah saudara yang baik, itu sudah cukup. Long Chen melengkungkan bibirnya, berkata dengan malas, dan berjalan menuju penghalang sinar sambil berbicara. Anda. Penampilan bodoh Long Chen, serta nada seperti huligan, sama sekali tidak cocok dengan identitas dan kekuatannya, Lu Qing Suang sangat marah sehingga dia mengatupkan gigi peraknya. Dia melaporkan identitas dan namanya, dan bahkan membuang Golden Armored Knights of Seng Ming Senzong. Seng Ming Senzong adalah eksistensi terkenal di dunia Tianyuan Gelombang dan ksatria lapis baja emas bahkan lebih merupakan anggota Seng Ming Senzong. Legiun terkuat adalah simbol kemuliaan dan status. Betapa berharganya bantuan dari ksatria lapis baja emas Seng Ming Senzong. Dan Long Chen tidak menginginkan bantuan manusia, hanya untuk mendapatkan keuntungan verbal, meskipun Lu Qing Suang telah membaca banyak orang, dia belum pernah melihat orang sebodoh itu. Orang bodoh ini. Anggota kuat lainnya dari ksatria lapis baja emas dari Seng Ming Senzong menjadi marah, berpikir bahwa Long Chen jelas-jelas menggoda Lu Qing Suang dengan sengaja, dan mereka akan mengutuk, tetapi Lu Qing Suang menghentikannya dengan lambayan tangannya. Tangan. Lu Qing Suang berkata dengan dingin, jika Anda memiliki kemampuan untuk mendapatkan baju besi kuning pucat, jangan katakan sepatah kata pun, bahkan jika Anda menyebutnya 10 ribu kali, terserah Anda. Meskipun dia sedikit marah, Lu Qing Suang menahan amarahnya dan menggunakan kata-katanya untuk membunuh Long Chen terlebih dahulu. Dengan cara ini, bahkan jika Long Chen tidak bisa membantunya mendapatkan baju besi kuning pucat, dia tidak akan dengan berani memperjuangkannya. Setidaknya, menghilangkan musuh. 10 ribu suara terlalu banyak, saya tidak punya banyak waktu untuk mendengarkan, satu suara sudah cukup. Long Chen tertawa. Pada saat ini, dia sudah berjalan di depan penghalang berkas cahaya, dan kemudian, di bawah mata kaget banyak orang, sepasang tangan besar menekan penghalang dengan begitu ceroboh. 5606. Ketika mereka melihat tindakan Long Chen, banyak orang terkejut. Penghalang berkas cahaya itu tak tergoyahkan. Serangan sebelumnya oleh Demon Rachen 9 Meridian's Heavenly Sage Powerhouse langsung hancur dan mendapat serangan balik. Bahkan penghancuran diri terakhir gagal mengguncangnya sedikitpun, dan Long Chen benar-benar menyentuhnya dengan kedua tangan. Langkah Long Chen membuat banyak orang menahan nafas, bahkan Lu Qing Suang terkejut, kehancuran yang hebat, Long Chen akan langsung diguncang menjadi bubuk. Berdengung Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah ketika tangan Long Chen menyentuh penghalang, rune tak berujung muncul dari tangan Long Chen, menyebar ke seluruh penghalang dalam sekejap. Ledakan Kemudian di belakang Long Chen, tiga urat naga bintang muncul, dan ketika mereka muncul, mereka langsung bergegas ke penghalang. Ledakan Tiga urat naga bintang berenang dengan cepat di atas penghalang, dan kilau penghalang dengan cepat meredup. Berdengung Saat tiga urat naga bintang menembus penghalang, urat naga transparan setinggi tiga kaki muncul di belakang Long Chen. Aku pergi, energi dalam persona ini di luar imajinasiku. Tiga urat naga bintang melahap mereka dengan seluruh kekuatan mereka, dan hanya dalam satu tarikan napas, energi naga urat langit keempat muncul. Kecepatan ini mencengangkan. Ini juga menunjukkan bahwa kekuatan urat naga bintang tiga sangat mencengangkan, dan kecepatan melahapnya di luar imajinasi. Saat mereka memasuki penghalang, kilau penghalang dengan cepat meredup, dan nafas juga turun dengan cepat. Pada saat itu, semua orang tercengang. Di satu sisi, mereka tidak menyangka bahwa Long Chen hanyalah seorang suci surgawi tiga urat. Di sisi lain, mereka tidak menyangka Long Chen bisa menyerap kekuatan pesona. Ledakan. Vena naga setinggi tiga kaki di belakang Long Chen melonjak dengan cepat, satu kaki. Satu mil, ratusan mil, ribuan mil. Denyut nadi naga melonjak dengan cepat, dan tubuh transparan itu sudah tertutup bintang. Kecepatan gelombang dan paksaan yang menakutkan mengejutkan semua orang. Hanya pada saat inilah mereka menyadari bahwa Long Chen menyerap kekuatan pesona untuk membantunya meningkatkan wilayahnya. KKK Di bawah penghisapan bintang dan urat naga yang gila-gilaan, pesona dengan cepat mengering, dan retakan halus mulai muncul pada pesona. Pesona akan meledak, cepat dan ambil baju perang. Seseorang berseru, pada saat ini, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dengan panik berbondong-bondong menuju penghalang seperti air pasang, dan Lu Qing Suang telah membuat persiapan dan segera bergegas ke penghalang. Ledakan Dengan keras, penghalang itu hancur, sosok Long Chen berkedip, dan dia sudah memasuki penghalang, mengulurkan tangan untuk meraih baju perang. Jangan, itu berbahaya. Saat melihat pemandangan ini, Lu Qing Suang berteriak. Baju perang kuning pucat ini adalah harta karun Seng Ming Senzong. Siapapun yang menyentuhnya akan berubah menjadi abu. Namun, sudah terlambat, tangan besar Long Chen telah menyentuh baju perang kuning pucat. Pada baju perang kuning pucat, cahaya ilahi yang tak berujung menyalah, dan formasi telah diaktifkan. Lu Qing Suang merasa menyesal, dia seharusnya memberitahu Long Chen lebih awal. Namun, dia tidak berharap Long Chen menembus formasi begitu cepat. Bahkan sebelumnya, dia selalu meragukan apakah Long Chen benar-benar dapat menghancurkan penghalang itu. Berdengung Ketika Long Chen menyentuh baju perang kuning pucat, kekuatan kekerasan mengalir ke telapak tangan Long Chen dalam sekejap, dan telapak tangan Long Chen sangat sakit sehingga dia hampir tidak bisa menahannya. Kepadamu Menahan rasa sakit yang parah, Long Chen meraih baju besi itu dan melemparkannya ke arah Lu Qing Suang. Boom! Armor pertempuran kuning pucat melesat melintasi kehampaan, dan kekuatan mengamuk menembus kehampaan secara langsung, terbang langsung menuju Lu Qing Suang. Melihat ini, Lu Qing Suang terkejut sekaligus senang. Dia tidak peduli untuk memikirkan bagaimana Long Chen melakukannya. Dia membuka mulutnya dan menggigit jarinya, mengayunkannya dengan cepat di kehampaan, dan menulis 16 rune berwarna darah dalam satu nafas. Ini milikku. Seseorang berteriak, menjabat tangannya, dan jaring besar menutupi langit dan menghalangi jalur terbang dari baju besi kuning pucat itu. Namun, di hadapan penghalang orang itu, Lu Qing Suang bahkan tidak melihatnya, dan bahkan sedikit sarkas memuncul dari sudut mulutnya. Ledakan. Saat jaring besar menyentuh baju perang kuning pucat, cahaya ilahi pada baju perang kuning pucat menyala, dan jaring besar itu jelas tidak memiliki kekuatan, tetapi langsung hancur menjadi bubuk. Uff! Kepala pemilik jaring besar itu meledak, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang sedang terjadi. Orang bijak surgawi delapan urat yang kuat mati dengan sangat aneh. Boom-boom-boom. Banyak orang memblokirnya, tetapi hasilnya sama dengan orang itu. Tidak peduli seberapa kuat kamu, tidak peduli seberapa kuat kamu, tidak peduli kamu menyentuhnya secara langsung atau menyerang dari jarak jauh, sekali kamu menyentuh armor kuning pucat itu, kamu pasti akan mati. Berdengung. Armor pertempuran kuning pucat terbang di depan Lu Qing Suang dan mengenai jaring pesona darah yang dia atur. Baju perang kuning pucat tiba-tiba bergetar dan mulai dengan cepat menyerap kekuatan darah Lu Qing Suang. Jangan biarkan dia berhasil, mari kita bunuh mereka bersama, umat manusia tidak layak memiliki harta karun seperti itu. Ada alien yang kuat mengaum dengan keras, harta yang begitu menakutkan membuat iri, dan itu tidak boleh diperoleh oleh suku tersebut. Membunuh. Dalam sekejap, legiun lapis baja emas menjadi sasaran serangan semua orang, dan orang-orang kuat yang tak ada habisnya dari seluruh medan perang bergegas seperti air pasang. Lu Qing Suang mengatakan lebih dari sekali bahwa baju perang kuning pucat adalah harta karun Seng Ming Sen Zong mereka, dan tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya. Tapi siapa yang akan percaya kata-kata seperti itu? Di dunia ini, lebih dari 90 persen senjata ajaib dibuat oleh manusia, tapi terus kenapa? Bukankah ada ras yang tidak memiliki senjata ajaib ras manusia? Selama Anda menyerahkan mereka, Anda juga harus melayani mereka. Apakah masih ada beberapa kasus di mana orang-orang kuat dari umat manusia mati di bawah senjata magis yang mereka ciptakan? Mereka tidak percaya bahwa di dunia ini ada tentara sihir yang tidak bisa ditaklukkan. Alasan mengapa mereka tidak bisa hanya karena mereka tidak cukup kuat. Menjadi kaya, menjadi kaya, teriak Long Chen dengan penuh semangat. Pesona itu hancur, dan ada sepetak destiny essence di bawah, yang tidak bisa dilihat sekilas. Seperti yang diharapkan Long Chen, harta karun itu harus memiliki berkah energi yang tak ada habisnya, jika tidak, mereka tidak akan dapat mengimbangi erosi selama bertahun-tahun. Ini miliknya. Target. Ledakan. Long Chen membentuk segel dengan tangannya, dan empat pilar yang mencapai langit naik ke langit. Di bawah restu dari formasi empat gambar, essence takdir terbakar dengan liar, dan kekuatan takdir antara langit dan bumi berkumpul dengan cepat. Long Chen berdiri di atas kehampaan, dengan empat urat naga bintang di belakangnya dengan panik menyerap kekuatan langit dan bumi, dan energi naga dari urat langit keempat berkembang pesat. 3000 mil, 4000 mil, 5000 mil. Long Chen akan berteriak kegirangan pada tingkat pertumbuhan yang mengerikan ini. Ledakan. Dengan keras, urat naga bintang keempat, dengan usahanya sendiri dan bantuan dari tiga urat naga bintang lainnya, mencapai keadaan sangat sempurna, dengan panjang tubuh ribuan mil dan momentum yang megah. Vena naga bintang keempat mengkonsumsi lebih banyak kekuatan langit dan bumi daripada jumlah tiga sebelumnya. Begitu pula dengan kekuatan yang terkandung di dalamnya juga sama. Tapi ada sedikit perbedaan gelombang setelah maju ke Zogchen, kekuatannya dengan cepat mengalir ke tiga urat naga bintang lainnya tanpa reservasi apapun, dan kekuatan energi empat urat naga langit langsung seimbang. Ini belum berakhir, masih ada energi yang sangat besar antara langit dan bumi, dan empat urat naga bintang melahap habis-habisan. Setelah beberapa tarikan napas, urat naga transparan muncul lagi. Longchen tidak bisa menahan kegembiraannya, dan Tianmai Dragon Ki kelima juga muncul, tetapi konsumsi Tianmai Dragon Ki kelima terlalu menakutkan. Hanya ada sekitar 1.5 dari energi yang tersisa, tetapi pada akhirnya hanya tumbuh sekitar 100 mil, dan kemudian semuanya menghilang. Konsumsi urat naga bintang kelima agak menakutkan. Hati Longchen bergetar. Mati. Tiba-tiba, teriakan marah Lu King Suang datang dari kejauhan, diikuti oleh aura yang menakutkan, Longchen buru-buru melihat ke arah itu. Jantung Longchen berdetak kencang, baju perang kuning pucat itu sebenarnya dikenakan di tubuh Lu King Suang. Ini pertunjukan yang bagus. 5607. Berdengung. Awalnya, ksatria lapis bajak emas dikepung oleh banyak orang kuat, dan situasinya kritis. Saat Lu King Suang mengenakan baju perang kuning pucat, paksaan kuno dan besar langsung menyebar. Aura kaisar dewa kuno menindas langit, membuat jiwa seseorang bergetar. Pada saat itu, Lu King Suang tampaknya dirasuki oleh kaisar dewa kuno, dan menembakkan tombak di tangannya. Ledakan. Sinar ilahi kemasan menembus langit, dan orang bijak surgawi sembilan urat yang telah bertarung sengit dengan Lu King Suang sebelumnya terkena cahaya kemasan dan langsung berubah menjadi kehampaan. Cahaya kemasan meluas ke ujung dunia. Apakah itu gunung yang tinggi atau lautan manusia, semuanya berubah menjadi kehampaan. Seluruh medan perang dipukul keluar dari zona kehidupan terbatas, dan sage surgawi sembilan vena benar-benar rentan di depannya. Sungguh armor pertempuran yang sengit. Meskipun Long Chen tahu bahwa baju perang ini diberkati dengan formasi dan dilindungi oleh roh kudus, dan kekuatan tempurnya luar biasa, dia tidak pernah berpikir bahwa serangan biasa Lu King Suang akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Itu adalah baju besi suci yang kuat dari kaisar, dan setiap rune terintegrasi dengan berkah dari leluhur mereka. Gadis ini baru saja dikenali oleh baju perang, dan belum menyelesaikan pengenalan tuannya, dan hanya dapat menampilkan paling banyak sekitar 10% dari kekuatannya. Tripod langit dan bumi. 10% Long Chen terkejut. Pada saat itu, hati Long Chen tergerak, dan dia bahkan menyesal memberikan baju besi itu kepada Lu King Suang. Jika itu diberikan kepada Gu Oran, dia mungkin bisa menaklukkan armor itu. Kekuatan pukulan ini mengandung kekuatan kaisar dewa, yang setara dengan pukulan biasa dari pusat kekuatan kaisar dewa kelas 1 di era itu. Kata Kian Kun Ding. Pukulan acak dari kaisar kelas 1. Long Chen membuka mulutnya lebar-lebar. Lalu aku. Itu benar, kamu memiliki boneka tingkat kaisar dewa kelas 2 di tanganmu. Sekarang, kamu harus tahu seberapa kuat bonekamu. Kata Kian Kun Ding. Sekarang ada perbandingan, Long Chen segera menganggupkan kepalanya seperti nasi mengisap ayam, dan kaisar dewa tingkat pertama memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, jadi bukankah kekuatan kaisar dewa peringkat 2 dapat mengalahkan kaisar surgawi ini? Alam mendalam vena, meletus. Namun, kamu tidak boleh sombong. Di alam Tian Mei Suan, ada harta yang tak terhitung jumlahnya seperti baju perang kuning pucat. Jika gadis ini dapat membuat baju perang ini mengenalinya sebagai master, dia setidaknya dapat mengerahkan sekitar 30% dari kekuatan baju perang tersebut. Pada saat itu, dia hampir setara dengan kaisar dewa tingkat pertama di zaman kuno. Kian Kun Ding mengingatkan. Ledakan. Lu Qing Suang membunuh Jiumetian Sheng dengan satu pukulan, auranya mencengangkan, semua orang tahu bahwa situasinya telah berakhir, pada saat ini, dia sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan, dan dia tidak ingin hidup lebih lama lagi, jadi semua orang melarikan diri dari medan perang. Segera, kaki mereka terlempar secepat mungkin. Seperti roda, lautan manusia yang tak berujung surut seperti air pasang. Lu Qing Suang tidak repot-repot memburu orang-orang ini, jadi dia memimpin ksatria lapis baja emas dan berkendara menuju Long Chen. Panggilan. Lu Qing Suang melepas helmnya, memperlihatkan wajah tampan. Long Chen tidak pernah menyangka bahwa wajah tampan seperti itu tersembunyi di balik baju besi yang kokoh. Dia sangat cantik, dengan dua lesung pipi kecil di wajahnya. Ketika dia melihat Long Chen, dia memiliki senyum di wajahnya. Dia adalah gadis yang sangat lembut dan murni, tidak seperti temperamennya yang menentukan sebelumnya. Ini sama sekali tidak relevan. Terima kasih, saya, Lu Qing Suang, telah menuliskan bantuan ini. Jika Anda butuh bantuan, Anda hanya perlu sepatah katapun. Bahkan jika aku, Lu Qing Suang, hancur berkeping-keping, aku akan membantumu. Lu Qing Suang memegang helm di tangan kirinya, dan tombak di tangan kanannya dia mengangkat kepalanya, menundukkan kepalanya sedikit, dan membungkuk ke arah Long Chen. Gadis ini terlihat sangat menipu, dia agak cerdik. Melihat Lu Qing Suang, Long Chen mau tidak mau berpikir sendiri. Lu Qing Suang ini punya trik. Dia dulu berhutang budi atas nama Seng Ming Senzong, tapi sekarang dia berhutang budi atas namanya sendiri. Long Chen memandang Lu Qing Suang dengan senyuman yang bukan senyuman, wajah Lu Qing Suang berangsur-angsur memerah, dan mata Long Chen cerah dan dalam, seolah dia bisa melihat semua rahasia antara langit dan bumi. Seperti yang dipikirkan Long Chen, dia benar-benar berpikir dengan hati-hati, karena jika Seng Ming Senzong terlibat, bantuannya akan terlalu besar. Sebelumnya, ketika dia bersemangat, dia tidak terlalu memikirkannya, dan langsung melibatkan Seng Ming Senzong, tetapi sekarang dia menyesalinya secara diam-diam, dan pergi untuk memperbaikinya atas namanya sendiri. Sebenarnya, dia tidak memiliki niat buruk, dan dia tidak ingin melalaikan tanggung jawab, tetapi jika itu adalah bantuan yang harus dia bayar, dia dapat membayarnya kembali dengan nyawanya, tetapi bantuan yang diberikan oleh Zhongmen, Zhongmen hanya peduli pada keuntungan. Bukan kasih sayang ya, ketika Zhongmen tidak mengakui bantuan ini karena tidak sesuai dengan kepentingannya, dia akan semakin malu. Pada saat ini, dia tidak berani menatap mata Long Chen, karena dari seringai di wajah Long Chen, dia bisa melihat bahwa Long Chen telah melihat semuanya sejak lama. Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berguna itu. Saya tidak tertarik dengan Shengming Senzong, dan saya tidak tertarik dengan bantuan. Kamu hanya perlu memenuhi janjimu. Long Chen berkata sambil tersenyum. Lu Qing Suang segera tersipu malu. Dia juga arogansi yang tak terkalahkan, dan dia lebih menghargai martabat daripada hidupnya. Bagaimana dia bisa mengucapkan tiga kata itu? Yang paling penting adalah ketiga kata ini terlalu jahat dan tidak senonoh, tetapi jika Anda tidak mengatakannya, Anda akan menjadi penjahat yang tidak jujur. Wajah cantik Lu Qing Suang semerah apel. Hei, meskipun kamu telah membantu kami, jangan berlebihan. Bahkan tanpamu, pada akhirnya kami masih bisa mendapatkan armor kuning pucat. Seorang kesatria berbaju emas berdiri di samping Lu Qing Suang dan berkata dengan dingin. Namun, ketika dia mengatakan ini, dia sebenarnya sedikit bersalah. Ada banyak orang kuat yang hadir, dan ada banyak orang yang belum meledak dengan seluruh kekuatannya, dan mereka semua menunggu kesempatan. Jika tidak ada Long Chen, mereka memiliki kesempatan, tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa di antara begitu banyak orang kuat, tidak ada harta yang dapat menekan baju besi kuning. Long Chen mengangkat bahu tanpa komitmen, meregangkan tubuh dengan malas, menepuk debu di tubuhnya, dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Oke. Melihat Long Chen hendak pergi, Lu Qing Suang buru-buru menghentikannya. Dia tidak ingin mengingkari janjinya, tapi dia tidak bisa mengatakan sisa dua kata apapun yang terjadi. Lu Qing Suang menggertakkan giginya, baju tempur kuning pucat ini milik Yue Chang Feng, pemimpin ksatria lapis baja emas kita. Kekuatannya lebih dari sepuluh kali lipat milikku. Dia adalah pahlawan yang tak tertandingi. Dia pasti akan membalas budi ini. Untukmu. Long Chen terkejut, melihat mata Lu Qing Suang penuh kebanggaan dan kekaguman ketika dia menyebut Yue Chang Feng, Long Chen segera mengerti apa yang sedang terjadi. Tampaknya Lu Qing Suang ini memiliki Yue Chang Feng di dalam hatinya, dan Yue Chang Feng sepuluh kali lebih kuat darinya. Ini agak menakutkan, dan saya tidak tahu apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Apa yang saya katakan sebelumnya hanyalah lelucon, jangan menganggapnya serius, dan saya tidak membutuhkan bantuan Anda, selamat tinggal. Long Chen melambaikan tangannya dan berjalan pergi. Aku pasti akan membalas budi ini. Teriak Lu Qing Suang. Jika kamu benar-benar ingin membayar kembali, ketika kamu melihat umat manusia yang baik hati diintimidasi, ingatlah untuk mengulurkan tangan membantu, bahkan jika itu membalas kebaikanku. Gelombang setelah Long Chen selesai berbicara, sosok itu menghilang. Melihat ke arah di mana Long Chen menghilang, Lu Qing Suang tampak rumit. Meskipun Long Chen mengatakan lelucon, dia benar-benar mengingkari janjinya. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa alasan mengapa Long Chen membantunya adalah karena di satu sisi, semua orang pernah bertemu sekali, dan di sisi lain, itu karena setiap orang adalah ras manusia, jadi mereka harus saling membantu. Tapi, haruskah umat manusia benar-benar saling membantu? Orang-orang kuat dari umat manusia barusan menyerang lebih ganas dari orang lain. Namun, Long Chen fokus pada ras manusia yang baik hati, artinya, Long Chen mengira dia baik, jadi dia membantunya. Pemimpin Qing Suang, jangan perhatikan orang aneh ini, mari bergabung dengan pemimpin Chang Feng secepat mungkin. Dengan baju perang kuning pucat, kita akan menguasai dunia setelah Tian Mai Profound Realm. Ksatria lapis bajak emas yang membantunya berbicara di depan Dao, suaranya penuh kebanggaan. Ayo pergi. Melihat ke arah yang ditinggalkan Long Chen, Lu Qing Suang menunjukkan ekspresi rumit di wajahnya, akhirnya menghela nafas dan menghilang bersama semua orang. 5608 10 kali, benar atau salah? Setelah Long Chen pergi, dia masih tidak percaya. Lu Qing Suang sudah menjadi orang bijak surgawi 9 urat, 10 kali lebih kuat darinya. Bukankah itu kaisar manusia setengah langkah? Benar atau tidak, ada beberapa orang jenius yang diberkati oleh keluarga yang beruntung. Setelah maju ke Jiumai Heavenly Sage, mereka akan menggunakan senjata ajaib keberuntungan untuk merangsang kekuatan kehidupan, sehingga kekuatan surga dan kekuatan kehidupan dapat digabungkan dengan kekuatan fusi kehidupan. Setelah fusi berhasil, apakah kekuatannya tidak hanya 10 kali lipat dari aslinya? 100 kali mungkin, jangan remehkan orang di dunia. Tripot langit dan bumi. Kekuatan hidup menyatu dengan kekuatan Tian Mai, apa itu? Long Chen bertanya. Misalnya, orang kepercayaanmu Tang Waner, apa warna Tian Mai Dragon key-nya? Tanya Kian Kun Ding. Transparan? Bukankah Tian Mai Dragon key semua orang transparan? Tanya Long Chen, kecuali dia, tampaknya Tian Mai Dragon key semua orang sama. Itu karena dia belum maju ke Sage Surgawi 9 Meridian. Setelah dia maju ke 9 Meridian, kekuatan keberuntungan yang terkubur di tubuhnya oleh Feng Xin Yu akan meledak, dan dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata. Dapat dikatakan bahwa Feng Xin Yu telah memberkati Tang Waner tanpa syarat dengan semua keberuntungan dari garis keturunan Feng Shen. Setelah fusi, Tang Waner memiliki masa depan yang tidak terbatas. Tripot langit dan bumi. Semua keberuntungan dari garis keturunan Feng Shen. Hati Long Chen terkejut. Dia tahu bahwa Feng Xin Yu baik kepada Tang Waner, tetapi dia tidak menyangka bahwa Feng Xin Yu akan mempertaruhkan segalanya pada Tang Waner. Berkah keberuntungan sebenarnya adalah manifestasi dari penciptaan di Miao. Terus terang, itu untuk mendapatkan persetujuan dari langit dan bumi terlebih dahulu dan memesan tiket masuk. Jangan remehkan tiket masuk ini, ini mengikat garis keturunan keberuntungan warisan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya kepada seseorang, yang cukup untuk mengguncang kekuatan surga dan mengubah nasib melawan langit. Tripot langit dan bumi. Di Miao, tidak perlu menjelaskan kedua kata ini, kamu sudah bisa tahu artinya. Jalan Tang Waner telah diaspal oleh Feng Xin Yu. Dapat dilihat bahwa cinta Feng Xin Yu untuk Tang Waner telah melampaui hubungan umum antara Master dan Magang. Selain itu, ada banyak orang aneh di alam mendalam Tian Mai, jadi sangat tepat untuk waspada. Jangan berpikir bahwa Anda akan menjadi tak terkalahkan jika Anda dapat dengan mudah mengalahkan petapa surgawi Jiu Mai biasa. Kuali Qian Kun memperingatkan. Apa salahnya menjadi tak terkalahkan? Saya berkata mengapa Anda selalu menyerang Long Chen? Anda termasuk kelompok yang mana? Mendengar Qian Kun Ding mengajar Long Chen, Long Gu Si Yue tidak tahan lagi, berapa umur Long Chen, apakah Anda perlu membicarakannya? Dia tidak bertarung sendirian, bukankah ada aku? Jika kita bertarung berdampingan, siapa yang bisa menjadi lawannya? Cari tahu dan biarkan aku melihatnya. Petik 2 Begitu Long Gu Si Yue membuka mulutnya, Qian Kun Ding segera berhenti berbicara, dan Long Gu Si Yue jelas sedikit marah, jadi dia melanjutkan. Ketika Long Chen dan aku bertarung sampai mati di benua Tianwu, kamu tidak tahu di lubang mana kamu berada. Sebagai orang yang kuat, seseorang perlu mempertahankan hati yang tak terkalahkan, takut akan serigala sebelumnya dan harimau di belakang, Pernahkah Anda melihat pahlawan tak tertandingi yang menjadi terkenal di seluruh dunia dengan bekerja keras sepanjang waktu? Long Chen, jangan dengarkan, itu hanya seorang pria yang hanya menggerakkan mulutnya tetapi tidak menggerakkan tangannya. Anda mendengarkan dia, dan dia akan membawa Anda keselokan cepat atau lambat. Dengarkan aku, mari berjalan menyamping di alam Tian Mei Suan, orang-orang memblokir dan membunuh, dewa memblokir dan membunuh dewa, dan menunjukkan momentum Tianwu yang merajalela. Petik 2 Long Chen tidak bisa menahan tawa, Tian Kun Ding memiliki kepribadian yang konservatif, dan Long Gu Si Wei memiliki karakter yang radikal, nyatanya pandangan mereka tidak salah. Hanya saja Long Gu Si Wei jelas ke kanak-kanakan dan sering mencekik Tian Kun Ding, dan Tian Kun Ding tidak pernah bertengkar dengannya. Tidak masalah untuk berbicara dengan Dragon Bone Si Wei, selama Long Chen memahami kebenarannya, Tian Kun Ding mengetahui temperamen Long Chen yang tidak takut pada tanah hari itu. Karena dia tahu, dia harus mengalahkan Long Chen sepanjang waktu, jangan sampai orang ini melanggar hukum dan melakukan segalanya. Jika tidak bisa menanganinya, itu sudah berakhir. Tian Kun Ding mempertimbangkan banyak hal dan melihat lebih jauh, tetapi Dragon Bone Si Wei bahkan tidak melihatnya, dan bahkan tidak terlalu malas untuk memikirkannya. Ia hanya percaya bahwa ia akan membuat dirinya lebih kuat dengan mengalahkan musuh yang kuat terus-menerus. Tidak bisa mundur. Untuk mencegah keduanya bertengkar, Long Chen segera berangkat dan berlari pergi. Saat ini, Long Chen tidak perlu lagi membedakan arah. Arus kekuasaan Kekuatan Tian Mai di alam mendalam Tian Mai menyebar dalam bentuk pusaran, semakin dekat ke pusat, semakin kuat kekuatan mandat surgawi. Saya tidak bisa merasakannya pada awalnya, di satu sisi, itu karena kekuatan yang tidak mencukupi, dan di sisi lain, itu karena fluktuasi kekuatan takdir di pinggiran tidak begitu kuat. Ledakan Ada getaran di kejauhan, tapi Long Chen tidak peduli, dan terus bergerak maju. Tempat itu berguncang, dan seseorang bertarung sengit dengan binatang itu. Long Chen saat ini tidak tertarik pada binatang buas ini. Dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu menemukan tanah harta karun pertanda geomantik dan dengan cepat mengumpulkan lebih banyak energi naga Tian Mai. Terbang jauh-jauh, Long Chen merasakan fluktuasi esensi takdir di beberapa tempat, tetapi fluktuasi ini terlalu lemah untuk diabaikan oleh Long Chen. Baginya sekarang, sejumlah kecil destini esens tidak lagi menguntungkannya. Bagaimanapun, dia telah mulai memadatkan kinaga langit surgawi kelima. Long Chen perlu menyerap ratusan kali untuk esensi vena surgawi kelima. Energi naga dari Tian Mai selesai. Long Chen tidak memiliki banyak energi. Dia baru saja mengalami insiden ksatria lapis baja emas. Long Chen memakan sepotong besar lemak. Sekarang dia tidak bisa meremehkan sampah daging itu. Semakin dekat Anda ke kedalaman alam mendalam Tian Mai, semakin banyak orang yang kuat, dan ada lebih banyak binatang buas yang menakutkan. Itu adalah tempat berbahaya yang sebenarnya. Tentu saja, di tempat yang berbahaya, ada banyak peluang. Jika di masa lalu, Long Chen tidak berani terlalu dekat dengan inti, tetapi sekarang, Long Chen memiliki lima vena surgawi dan energi naga, dan ada kian kunding dan tulang naga si Yue. Dia tidak takut. Bang bang bang. Tiba-tiba, jantung Long Chen berdetak kencang, dan tanpa peringatan, darah dari tujuh warna tertinggi mengalir dengan cepat, dan seluruh tubuh Long Chen diselimuti oleh kecemerlangan ilahi tujuh warna. Ini. Long Chen tercengang, darah tertinggi tujuh warna meledak secara otomatis, tepat sebelum Long Chen mengerti apa yang sedang terjadi, niat pemanggilan yang kuat datang dari kanan depan. Tanpa memikirkannya, Long Chen segera mengubah arah dan berlari menuju kekuatan pemanggilan. Ledakan. Selama berpacu, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ada puluhan juta orang dalam grup ini, dan mereka bergegas maju dengan kecepatan tinggi. Namun kecepatan mereka tidak cepat, karena ini adalah tim yang berbaris, dan mereka harus mempertahankan formasi mereka, sehingga mereka tidak bisa bangun dengan cepat sama sekali, dan mereka disalip oleh Long Chen dengan sangat cepat. Ketika Long Chen menyusul mereka, orang-orang ini jelas sedikit gugup, dan pemimpin segera mengaktifkan kondisi siaga. Ketika dia melihat bahwa Long Chen hanyalah seorang manusia, dia sedikit lengah. Long Chen melihat pakaian orang-orang ini dan terkejut sesaat. Pakaian mereka agak mirip dengan Su Yu dan yang lainnya, tetapi Long Chen menemukan ada lukisan kecil di dada, manset, dan kerah mereka. Kata, Utara. Seorang anggota aliansi empat kali lipat. Aliansi empat partai dibagi menjadi empat aliansi di selatan, timur, dan barat laut, dengan jumlah orang yang banyak. Su Yu milik aliansi selatan, tetapi orang-orang ini sebenarnya dari aliansi utara. Orang pertama gelombang adalah sage surga sembilan meridian yang kuat, dia menatap Long Chen dengan dingin, matanya penuh kewaspadaan. Long Chen tidak mengatakan apa-apa, sosoknya seperti kilat, dia berlari kencang, dan dia membuangnya dalam sekejap. Setelah berlari kencang beberapa saat, dia bertemu dengan tim lain di depannya. Mereka juga ras manusia, tapi jumlahnya tidak banyak, hanya beberapa juta. Penampilan manusia. Ketika mereka melihat Long Chen, banyak orang menahan senjata mereka, seolah-olah mereka akan membunuhnya selama dia berani mendekat. Long Chen tiba-tiba kesal, mengapa, jika saya melampaui Anda, Anda berani melakukannya. Berdengung. Tepat ketika Long Chen hendak menyalip tim ini, tiba-tiba cahaya di depannya bersinar terang, seperti matahari yang bulat terbit, yang membuat orang tidak bisa membuka mata. Saat ini, tawa liar, seperti auman harimau dan macan tutul. Hahaha, Jiang Yue menyerah, kamu sama sekali bukan lawanku, jika kamu tidak tahu harus berbuat apa, jangan salahkan aku, Long Zai, karena ambisius dan kejam. 5609 Jiang Yue Long Chen terkejut ketika mendengar nama ini, dan tiba-tiba bertemu Jiang Yue di sini. Cahaya di depannya menyilaukan, dan bahkan kesadarannya untuk sementara ditekan, tetapi segera, cahaya di depannya berangsur-angsur menjadi lebih lembut, dan Long Chen melihat gurun yang tak terbatas. Di tengah gurun, sebuah tablet batu besar berdiri di tengah gurun. Rune tak berujung pada aliran tablet batu, dan kecemerlangan suci itu seperti matahari terbit, menerangi seluruh dunia. Cahayanya yang hampir membuat Long Chen buta sesaat, tetapi kebutaan ini berumur sangat pendek dan segera pulih. Ketika Long Chen melihat Rune di tablet batu, jantungnya berdetak kencang, Jiuli Xianwen. Long Chen berpengetahuan luas, dia telah berkonsultasi dengan buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya. Dia pada dasarnya mengetahui tiga generasi Jiuli Xianwen, tetapi tidak banyak tentang generasi kedua Jiuli Xianwen. Adapun generasi pertama, Long Chen dapat mengandalkan tangannya. Namun, Rune pada tablet batu memiliki nafas Jiuli Xianwen, tetapi setiap pukulan memiliki daya tarik yang sama sekali berbeda. Itu seperti buku surgawi, yang berisi rahasia mengejutkan. Saya tidak tahu satupun dari mereka. Seluruh tubuh prasasti itu penuh dengan Rune. Itu terus bergetar, dan tubuhnya masih naik. Saat naik, Rune terungkap satu per satu. Terkubur di dalam tanah. Melihat sekeliling lagi, sudah ada lautan manusia. Ada orang-orang kuat dari semua ras. Orang-orang kuat di sini ribuan kali lebih banyak daripada mereka yang ada di baju perang Changhuang. Namun di inti Tugu Kramat, mereka terbagi menjadi empat kubu. Long Chen melihat pakaian itu, orang baik. Mereka adalah empat dewa besar Long, Ye, Zhao, dan Jiang. Ada lebih dari puluhan juta orang kuat di masing-masing dari empat ras dewa besar. Kebanyakan dari mereka adalah kesombongan segel kuno. Empat klan dewa besar dibagi menjadi empat arah, dan mereka dengan jelas mengelilingi monumen suci. Saat ini, dua orang sedang berdiri di depan monumen suci. Salah satunya, dengan pakaian panjang berkibar, sangat tampan, dan pipinya yang cantik penuh dengan kesombongan. Orang ini adalah Jiang Yue, putri dari keluarga Jiang dan dewa perang. Pada saat ini, sembilan aura naga di belakangnya mengalir, tetapi Long Chen terkejut menemukan bahwa di antara sembilan aura naga di belakangnya, empat di antaranya tidak transparan, tetapi biru muda. Energi naga Tian Mai yang menggabungkan keberuntungan. Long Chen terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat pembuluh darah naga keberuntungan Qi yang disebutkan oleh Qian Kun Ding. Saat ini, aura Jiang Yue sangat luas dan tak terbatas, hampir tak ada habisnya. Pada saat ini, nafas Jiang Yue sendiri lebih dari 10 kali lebih kuat dari Jiu Mai Tian Sheng biasa. Pada saat ini, Long Chen akhirnya mempercayai kata-kata Lu Qing Suang, dan dia yakin Yue Chang Feng di mulutnya juga menyatu. Adanya keluarga keberuntungan. Di sisi berlawanan dari Jiang Yue adalah seorang pria kekar yang tingginya lebih dari 10 kaki, dengan otot di sekujur tubuhnya menonjol, dan energi serta darahnya tampak meledak ke langit dan bumi. Pria itu tidak terawat dan tidak terawat, seperti orang biadab. Dia memiliki wajah lebar dan mulut besar, sangat jelek. Matanya seperti lonceng tembaga, dan ada api merah aneh yang berkelap-kelip di pupil matanya. Orang ini seperti binatang buas dalam wujud manusia, atau iblis dalam wujud manusia. Hanya melihat penampilannya, itu menakutkan di hati. Sembilan urat mengalir di punggungnya, di antaranya lima urat naga surga tampak diwarnai merah dengan darah. Seperti tubuh aslinya, kelima urat naga itu sangat ganas dan haus darah, ingin melahap semua yang ada di dunia. Ketika dia melihat pria seperti biadab ini, sebuah nama tiba-tiba muncul di benak Long Chen, Long Zaye, yang dikenal sebagai monster nomor satu dari keluarga Long, keberadaan yang tak terkalahkan. Ledakan Nafas keduanya beredar, dan mereka bertabrakan dengan panik di depan monumen suci. Tanah di bawah kaki mereka retak. Jelas, keduanya sudah berkompetisi sebelumnya. Namun, kontes semacam ini hanyalah kontes tentatif, bukan ledakan skala penuh. Mata indah Jiang Yue seperti bintang, menatap Long Zaye, auranya masih membaik. Jiang Yue telah mengubah empat urat naga keberuntungan, sementara Long Zaye telah menyelesaikan lima. Dalam hal ranah, Jiang Yue akan sangat menderita. Namun, semangat juang Jiang Yue tetap tidak berkurang meskipun dia menderita kerugian di alam, dan tidak ada tanda-tanda mundur di matanya yang acuh-ta'acuh. Ada banyak orang kuat di pinggiran, tetapi saat ini, mereka semua diam. Mereka juga tahu bahwa ini adalah duel antara dua pria kuat, dan mereka sangat gugup bahkan berhenti bernapas. Jiang Yue, kamu sama sekali bukan lawanku sekarang. Aku terlalu malas untuk berurusan denganmu. Jika Anda tidak tahu cara maju atau mundur, jangan salahkan saya karena mengabaikan persahabatan empat dewa besar dan menghancurkan bunga dengan tangan saya. Dingin dan otentik di alam liar. Kamu mengaku sebagai anggota nomor satu dari generasi muda dari empat klan protos besar, dan kamu bahkan pernah memprovokasi saya. Bahkan jika alamku lebih rendah dari milikmu, hari ini akan ada pemenangnya. Jiang Yue berkata dengan dingin. Ketika Long Zhaie meninggalkan adat, dia sangat arogan dan meremehkan pembangkit tenaga listrik dari tiga klan lainnya. Dengan penghinaan seperti itu, Jiang Yue langsung menjadi marah. Meskipun keluarga Long juga mengirim orang untuk meminta maaf, mengatakan bahwa Long berada di alam liar tidak disengaja, dan berharap keharmonisan kedua keluarga tidak terganggu. Tapi permintaan maaf semacam ini tidak memiliki ketulusan sama sekali. Keluarga Jiang menerima permintaan maaf semacam ini demi keuntungan, tetapi bagaimana Jiang Yue bisa menerimanya? Setelah dia memasuki alam mendalam Tianmai, dia dengan panik meningkatkan kekuatannya, tetapi tanpa diduga, dia masih dibuang oleh Long Zhaie. Namun, meski wilayahnya ditekan, dia masih memiliki semangat juang. Dalam pertarungan antara yang kuat, bukan berarti siapapun yang memiliki ranah lebih tinggi akan menang, dan ada banyak variable di dalamnya. Melihat ini, anggota keluarga Jiang yang kuat sangat cemas. Jika keduanya memiliki level yang sama, mereka memiliki kepercayaan tertentu pada Jiang Yue. Namun, perbedaan antara keduanya adalah roh naga Tianmai, jadi jaraknya sangat jauh. Long Zhaie adalah penguasa terkuat dari generasi muda keluarga panjang. Dia telah mencapai ketenaran besar di era kekacauan. Dengan perbedaan ki seperti itu, Jiang Yue tidak memiliki harapan sama sekali. Saudari Yue, kamu salah. Long Zhaie adalah anggota pertama dari generasi muda keluarga panjang. Jika Anda memberinya energi naga, itu sama saja dengan mempermalukan seluruh keluarga panjang. Keluar. Ketika Feng Fei berbicara, semua murid keluarga Jiang diam-diam bertepuk tangan gelombang seluruh Feng Fei benar-benar layak menjadi ting-teng nomor satu Jiang Yue. Dengan satu kalimat, Long Zhaie ditahan, lima meridian melawan empat meridian, akan memalukan untuk menang, dan bahkan lebih memalukan untuk kalah, dan untuk Jiang Yue, tantangan semacam ini tidak kondusif untuk kesatuan empat besar. Ras berdarah. Dengan cara ini, demi keluarga, Jiang Yue tidak akan bersikeras untuk menantang, dan Long Zhaie juga mundur, dan pertempuran tidak akan ada artinya. Kamu salah? Orang itu tidak muncul, dia belum menjadi master nomor satu dari generasi muda keluarga panjang. Pada saat ini, suara dingin datang dari perkemahan keluarga panjang. Itu adalah suara wanita. Mendengar suara wanita itu, kulit kepala Long Chen mati rasa untuk beberapa saat, dan dia hampir berbalik dan pergi. Diam. Long Chen yang kamu bicarakan itu hanya pemborosan, pengecut, dia tidak berani muncul sampai sekarang. Long Zhaie meraung. Di antara anggota keluarga panjang yang kuat, seorang wanita cantik dengan sosok ramping dan temperamen mewah menonjol, dan senyuman yang dapat memikat semua makhluk hidup muncul di sudut mulutnya. Dia telah datang. 5610. Long Tian Rui, salah satu talenta tak tertandingi dari keluarga panjang, juga diberkati oleh keberuntungan. Saat ini, dia memiliki tiga urat naga keberuntungan. Dikabarkan bahwa Long Tian Rui memiliki identitas khusus. Keluarga panjang telah terpecah dalam sejarah. Cabang tempat Long Tian Rui berada telah memberkatinya dengan semua keberuntungan. Dia luar biasa berbakat dan kuat, dan dia tidak kalah dengan siapapun, tetapi dalam hal berkah keberuntungan, dia jelas tidak sebaik Long Zhaie, yang lahir di garis lurus. Ketika Long Tian Rui melintasi hutan belantarata berujung dan menemukan keluarga Tian Yuan Long, seluruh keluarga Long terkejut. Dia dilu-elukan sebagai jenius terkuat saat itu, tetapi setelah Long Tiannya lahir, posisinya ditekan. Namun, bahkan di hadapan kejeniusan Tiada Taraf di era kekacauan tanpa akhir, kecemerlangan Long Tian Rui masih cerah, dan dia masih bisa menduduki peringkat tiga teratas di antara para jenius terkuat dari keluarga panjang. Selain naga terkuat di alam liar, keluarga Long juga memiliki kejeniusan Tiada Taraf bernama Long Zimo. Demikian pula, alasan mengapa dia menguasai Long Tian Rui adalah karena cabangnya. Long Tian Rui memiliki wajah cantik dan bakat luar biasa, dan dianggap oleh banyak orang sebagai kekasih impiannya. Kesombongan keluarga panjang, termasuk Long Zaye dan Long Zimo, semuanya mengungkapkan kasih sayang mereka padanya. Namun, Long Tian Rui terus memberitahu mereka sepanjang waktu, dan meletakkan kata-katanya, dia telah bertemu dengan pasangan yang paling cocok untuk reproduksi, dan jika seseorang dapat mengalahkannya, dia akan mempertimbangkan untuk menikahi orang itu. Sejak itu, nama Long Chen tersebar di keluarga Long. Pada awalnya, orang tidak yakin, mengira Long Chen adalah murid dari luar wilayah dan kekurangan sumber daya, jadi tidak ada ruang untuk berkembang. Kemudian, Long Zantian datang dan menculik setan darah Ling Long. Pada saat itu, Long Zantian hanyalah seorang bijak dari surga, dan keluarga panjang tidak terlalu peduli. Tidak ada yang tahu bahwa Long Zantian adalah ayah Long Chen. Setelah Long Zantian memverifikasi darah Jiuli, dia diterima oleh keluarga Long sebagai murid biasa. Pada saat itu, Long Zantian sangat rendah hati dan tidak mengungkapkan kekuatannya. Baru setelah dia menculik setan darah Ling Long yang ditekan oleh keluarga panjang, keluarga panjang menyadari betapa menakutkannya kekuatan Long Zantian. Setan darah Ling Long adalah keberadaan abadi, dan keluarga panjang menekannya sepanjang tahun, melemahkan kekuatannya dengan kekuatan keberuntungan. Tetapi bahkan jika Gorefin Ling Long telah dilemahkan hingga ekstrim, ia masih memiliki kekuatan Kaisar Dewa Peringkat 6 di era kekacauan. Seberapa menakutkan itu? Keluarga panjang tiba-tiba menjadi panik. Setan darah Ling Long sangat membenci keluarga panjang. Begitu dia dibebaskan, dia mungkin akan membalas dendam pada keluarga panjang. Namun, setelah iblis darah Ling Long diculik oleh Long Zantian, dia menghilang tanpa jejak. Keluarga panjang menggunakan berbagai cara untuk menyelidiki, tetapi mereka tetap tidak dapat menyentuh auranya. Menurut kesimpulan dari keluarga panjang, Ling Long Gorefin meninggalkan dunia Tianyuan, atau bersembunyi di dunia kecil. Kalau tidak, dengan metode keluarga panjang, tidak mungkin menemukan petunjuk apapun. Meskipun masalah ini telah berlalu selama beberapa waktu, Gorefin Ling Long selalu menjadi pedang tajam yang menggantung di atas kepala keluarga panjang, dan selalu membuat keluarga panjang ketakutan. Keluarga panjang sangat membenci Long Zantian, dan kemudian Long Tian Rui membenarkan bahwa Long Zantian adalah ayah Long Chen. Keluarga panjang sangat marah dan bertanya pada Long Tian Rui mengapa dia tidak mengatakannya lebih awal. Jawaban Long Tian Rui adalah, Anda tidak bertanya kepada saya. Selain itu, ketika Long Zantian datang, dia menyelinap ke dalam keluarga Long, dan Long Tian Rui tidak mengetahui kedatangan Long Zantian. Generasi muda dari keluarga Long membenci Long Chen karena Long Tian Rui, sedangkan generasi yang lebih tua membenci Long Zantian. Singkatnya, ayah dan anak itu telah menjadi penjahat paling dicari dari keluarga panjang. Sekarang, ketika mereka mendengar Long Tian Rui mengatakan bahwa Long Chen telah tiba, pada saat itu, semua orang mengikuti tatapan Long Tian Rui. Jiang Yue dan Feng Fei juga terkejut, mengikuti mata Long Tian Rui, segera sosok yang akrab muncul di hadapan mereka. Ketika Feng Fei melihat pakaian hitam beterbangan dan Long Chen dengan rambut berkibar, kulit kepalanya tiba-tiba kesemutan, dasar bodoh, apakah kamu di sini untuk mati? Hebat seperti Jiang Yue, dia menderita kerugian barusan dengan ujian, naga itu sekuat monster di lapangan, Long Zantian menculik setan darah linglong lagi, dan Long Chen muncul, bisakah dia tetap hidup? Hai, Peri Yue, Feng Fei yang cantik, dan Nona Tian Rui, apa kabar? Melihat dia ditemukan, Long Chen melambaikan tangannya dengan murah hati dan berjalan ke depan. Ketika dia melihat Long Chen muncul, senyum muncul di wajah Long Tian Rui, dan ada sentuhan kegembiraan di matanya, dia tahu bahwa Long Chen pasti akan datang. Ketika Long Chen pertama kali tiba, dia punya perasaan. Entah kenapa, sejak pertama kali melihat Long Chen, dia merasa ada aura unik pada Long Chen. cara yang tidak jelas dan tidak diketahui, unik untuk Long Chen. Ketika dia melihat Long Chen untuk pertama kalinya, aura itu sangat tertanam dalam persepsinya. Ketika Long Chen pertama kali tiba, perhatian semua orang tertuju pada Jiang Yue dan Long Zaye. Tapi dia merasakan Long Chen untuk pertama kalinya. Hula! Awalnya di pinggiran, ada banyak orang kuat yang bekerja di kam mereka sendiri, dengan padat menghalangi jalan Long Chen, tetapi kali ini mereka memberi jalan dengan cara yang seragam. Dengan cara ini, Long Chen berjalan perlahan di depan mata semua orang. Langkah Long Chen ringan dan tegas. Bahkan di hadapan pria kuat yang tak ada habisnya, ekspresinya selalu santai. Orang ini sangat bodoh. Ketika dia melihat Long Chen menyapanya dengan senyuman, hati Jiang Yue tenggelam. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan Long Chen, dia tahu bahwa ada seorang pria di hati Feng Fei, dan itu adalah Long Chen. Feng Fei pernah berkata terus terang bahwa dia tidak akan menikahi siapapun, tetapi selalu ada tempat untuk seseorang di hatinya. Jiang Yue telah lama bersama Feng Fei, dan dia mencintai saudara perempuannya. Dia tahu bahwa jika Long Chen meninggal di sini, itu pasti akan menyebabkan kerugian besar bagi Feng Fei, dan bahkan memengaruhi latihannya di masa depan. Demi Feng Fei, dia tidak bisa membiarkan Long Chen mati. Jika dia berada di tempat lain, dia bisa membantu Long Chen. Tapi itu tidak akan berhasil di sini. Saat Long Chen muncul di sini, konflik keluarga Long akan diselesaikan. Sebagai orang luar, dia tidak punya hak untuk campur tangan. Melihat penampilan menyeringai Long Chen, seolah-olah dia sama sekali tidak tahu bahaya di depannya, Jiang Yue sangat marah sehingga dia memandang Feng Fei, hanya untuk melihat wajah Feng Fei pucat, dan matanya penuh. Kecemasan. Namun, dibandingkan dengan kegugupan Feng Fei dan Jiang Yue, Long Tian Rui terlihat sangat santai. Melihat Long Chen berjalan selangkah demi selangkah, dia sedikit tersenyum dan berkata, Kamu masih sangat berani, mengetahui bahwa ini adalah kolam naga dan sarang harimau, apakah kamu masih ingin membobolnya? Long Chen mengayunkan tiga langkah sekaligus gelombang seperti jalan santai, tapi kecepatannya sangat cepat, dalam beberapa langkah, dia sudah sampai di depan semua orang. Semua orang terkejut. Di antara langkah-langkah Long Chen, ada cahaya bintang redup yang mengalir, tetapi tidak ada fluktuasi spasial, dan tidak ada angin kencang. Ada banyak orang kuat yang hadir. Long Chen menunjukkan tangannya, tetapi sedikit yang secara pribadi melihat bagaimana dia melakukannya. Ketika Long Chen tiba, mata puluhan juta orang kuat di keluarga Long tiba-tiba menjadi ganas, dan masing-masing dari mereka penuh dengan niat membunuh. Arti dari. Long Zaye berdiri di kehampaan, menatap Long Chen dengan mata seperti lonceng tembaga, dan senyum kejam perlahan muncul dari sudut mulutnya. Itu tampak seperti harimau yang menyaksikan mangsanya memasuki wilayahnya. Long Chen datang ke kerumunan, melirik Long Zaye, lalu ke murid-murid keluarga Long, matanya menyapu kam-kam keluarga Zao dan keluarga Ye, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Nona Tian Rui, hanya kelompok melon bengkok dan kurma retak ini juga bisa disebut sarang harimau Long Tan. Begitu Long Chen mengatakan ini, pembangkit tenaga listrik di sekitar semua tersentak. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.